Pihak rumah sakit milik pemerintah provinsi ini memang sudah melakukan penjagaan dan pengawasan secara standar. Tetapi ternyata sempat kecolongan dengan kejadian kasus pasien gantung diri di rumah sakit tersebut. Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Yazidi Pauzi meminta pihak rumah sakit Dr. Ansari Saleh agar menambah jumlah penjaga pengawas monitor CCTV. Tujuannya agar kejadian kasus seperti itu tidak terulang lagi. Memang sama-sama kejadian tidak diinginkan dan pihak rumah sakit sudah melaksanakan SOP sesuai dengan apa yang diterapkan. Maka inilah membuatkan suatu musibah yang kita harus sama-sama bisa mengambil hikmahnya supaya ke depannya tidak akan terulang lagi. Kami dari Komisi 4 meminta kepada pihak rumah sakit agar tenaga yang mengawasi khusus untuk monitor terhadap CCTV-CTV yang terpasang di ruangan-ruangan tersebut bisa ditambah. Jadi minimal mereka ada sip-nya. Banyak 4 orang dibagi untuk 24 jam. Dengan demikian monitor akan terpantau terus-menerus dan kita akan meminimalisir kejadian yang seperti ini terulang lagi. Yazidi Pauji menambahkan, sebagai mitra kerja dari Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan, pihaknya mengaku prihatin atas kejadian itu. Alasannya, baik dan jeleknya mitra kerja Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan juga akan ikut terbawa-bawa. Mahyuni, Pancar TV Terima kasih telah menonton!